Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 21 Sementara Yesus berdiri di bait Allah, ia memperhatikan orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Kemudian seorang janda miskin datang memasukkan dua peser ke dalamnya. Yesus berkata, Sesungguhnya, janda miskin ini telah memberi lebih banyak daripada mereka semua. Karena mereka memberikan sedikit dari kelebihan mereka, tetapi janda yang miskin ini telah memberikan semua uang yang dimilikinya. Tanda-tanda akhir zaman Beberapa muridnya membicarakan batu-batu berukir yang indah dan hiasan-hiasan pada dinding bait Allah. Tetapi Yesus berkata, Akan datang saatnya semua yang kalian kagumi ini akan diruntuhkan, dan tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan tersusun di atas yang lain. Semuanya akan menjadi setumpukan puing. Guru, kapankah semua itu akan terjadi? Tanya mereka, Dan apakah sebelumnya akan ada tanda-tanda? Yesus menjawab, Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kalian, karena banyak yang akan datang mengaku sebagai Mesias, serta berkata, Waktunya telah tiba. Tetapi jangan percaya kepada mereka. Bila mana kalian mendengar bahwa peperangan dan pemberontakan sudah mulai, jangan takut. Benar, peperangan pasti datang, tetapi akhir zaman tidak akan segera tiba, karena akan ada peperangan antarbangsa dan antar kerajaan. Di banyak negara akan ada gempa bumi yang dahsyat, kelaparan serta wabah penyakit, dan di langit akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Tetapi sebelum semua ini terjadi, akan ada suatu masa penganhiayaan. Karena namaku, kalian akan diseret ke rumah ibadat, ke penjara, dan ke hadapan raja-raja, serta gubernur-gubernur. Tetapi akibatnya, Mesias akan dikenal dan dihormati di mana-mana. Karena itu, janganlah khawatir tentang bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan terhadap kalian. Aku akan memberi kalian kata-kata yang tepat dan akal budi, sehingga semua musuh kalian akan bungkam. Orang-orang yang terdekat dengan kalian sekalipun, yaitu ibu bapak, sanak saudara, dan handai taulan, akan mengkhianati dan menangkap kalian. Dan ada di antara kalian yang akan dibunuh. Semua orang akan membenci kalian, sebab kalian milikku, dan disebut dengan namaku. Tetapi tidak sehelai rambut pun akan gugur dari kepala kalian, sebab bila kalian tetap bertahan, kalian akan selamat. Tetapi, bila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh bala tentara, kalian akan mengetahui, bahwa saat kehancurannya sudah tiba. Pada waktu itu, orang-orang Judea, hendaknya lari ke gunung-gunung. Orang-orang di Yerusalem, hendaknya melarikan diri. Dan orang-orang yang di luar kota, janganlah kembali ke kota. Karena itulah saatnya, Allah menghukum dunia. Dan nubuat para nabi zaman dahulu, yang tertulis dalam kitab suci, akan digenapi. Celakalah para ibu yang pada masa itu sedang hamil, atau sedang menyusui bayi. Karena dunia akan mengalami malapetaka, dan kemurkaan akan menimpa bangsa ini. Mereka akan dibunuh secara kejam oleh senjata musuh, atau digiring sebagai orang buangan, dan tawanan semua bangsa di dunia. Yerusalem akan dijajah dan diinjak-injak oleh orang-orang bukan Yahudi, sampai kejayaan mereka berakhir, pada saat yang telah ditentukan Allah. Kemudian akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Di bumi ini bangsa-bangsa akan kacau balau, takut dan bingung karena laut yang menderu-deru dan menggelora. Banyak orang akan kecut hati melihat nasib buruk yang menimpa bumi, sebab angkasa raya akan berguncang. Kemudian bangsa-bangsa di bumi akan melihat aku, Mesias, datang dengan awan disertai kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semua ini mulai terjadi, teguhkanlah hati, karena keselamatan kalian sudah dekat. Kemudian ia menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja. Apabila daun-daunnya muncul, kalian tahu bahwa musim panah sudah dekat. Demikian pula, bila kalian melihat terjadinya peristiwa-peristiwa yang aku uraikan tadi, kalian dapat memastikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dengan sesungguhnya, aku berkata kepada kalian, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap untuk selama-lamanya. Waspadalah supaya kalian siap pada waktu aku datang dengan tiba-tiba. Jangan sampai aku mendapati kalian hidup bebas dengan berfoya-foya serta bermabuk-mabuk dan tenggelam dalam kehidupan duniawi seperti orang-orang lain di dunia ini. Berjaga-jagalah selalu dan berdoalah agar bila mungkin kalian dapat datang ke hadiratku tanpa mengalami hal-hal mengerikan seperti itu. Setiap hari Yesus pergi ke Baid Allah untuk mengajar dan sejak pagi-pagi sekali orang banyak berkumpul untuk mendengarkan dia. Pada malam harinya, ia kembali ke Bukit Zaitun dan bermalam di situ. Terima kasih.